Hai semua, berikut ini cara melihat komisi dari Shopee Affiliate Program atau cara cek komisi Shopee Affiliate Program ya Oke lanjut saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Nah langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke aplikasi Shopee kemudian selanjutnya kalian klik di bagian pojok kanan bawah yaitu di bagian saya nah ini dia nah kemudian disini pastikan teman-teman sudah bergabung ke dalam Shopee Affiliate Program ya nah kalian klik di bagian ini Shopee Affiliate Program nah disini teman-teman bisa lihat untuk komisi teman-teman bisa cek di bagian ini nah ini ada yang namanya komisi ya nah kalian klik aja di bagian ini komisi nah maka teman-teman bisa melihat untuk komisi yang kalian dapatkan dari Shopee Affiliate Program nah ini adalah totalnya disini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini selama ini saya mengikuti Shopee Affiliate Programnya sudah dapat sekian ya teman-teman ya nah jadi teman-teman bisa klik di bagian komisinya nah jadi disini adalah laporan komisi ya teman-teman ya jadi kalian bisa lihat pendapatan komisinya dari mana aja asalnya nah disini teman-teman bisa lihat ya nah disini ada komisi ekstra kemudian komisi dari Shopee Video ya nah disini teman-teman bisa lihat lebih detail lagi rincian pesanan affiliate-nya nah ini dia untuk barang yang terjual atau dibeli oleh orang yang menggunakan link kita ya teman-teman ya nah jadi jumlah komisinya segini nah ini juga nah jadi teman-teman bisa melihat detailnya nah kemudian kalau yang ini sedang dipalidasi ini belum selesai ya teman-teman ya kemudian kalau yang ini menunggu dibayar berarti kita tinggal nunggu waktunya sampai aja nanti akan dibayarkan ke Shopee Pay ataupun ke rekening ya nah disini kalau sudah dibayar disini akan ditulis dibayarkan ya tulisannya berwarna hijau kemudian kalau kalian mau melihat performa kalian bisa klik di bagian ini perform nah disini teman-teman bisa lihat barang-barang yang terjual ya atau yang dibeli oleh orang lain melalui link yang kita share nah ini dia teman-teman bisa lihat nah ini bisa juga kalian pilih yang belum selesai yang diproses kemudian yang selesai nah ini dia teman-teman bisa cek ya teman-teman ya nah yang ini yang tidak sah ya nah oke seperti itu teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya